halo halo semuanya balik lagi di otobon share kali ini otobon share mau punya proyek baru nih guys nih yang kemarin udah gua share ini bakalan mau gua jadiin tenga set ini ala-ala Filipina lagi bukan karena di negara sana tuh kebanyakan modifikasi Mio nya tuh dijadikan stand namanya stand Mio Filipina stand kultur Filipina banyak lah sana sebutannya stand dan Filipin sih jadi kali ini gua mau bikin Mio Street Racing ini jadiin dijadiin standnya masih penasaran kan gimana prosesnya oke kita teruskan masih dipanteng teruskan Oke caka gue suka ini guys sebenarnya gua dulu udah main stand ya kan sebelum ini pun gua udah main stand cuman dulu ya pembina stand itu udah jarang tapi kalau boleh semakin kemarin semakin kemarin lah deh sekarang stand Indonesia ya kan jadi gua jiwa stand gua muncul lagi nih pasti kalau kalian tahu akun gua dulu-dulu ada videonya nanti gua taruh di linknya linknya di deskripsi ya gue tonton tuh video waktu standnya dan sekarang pun barang-barangnya pun masih ada guys ini contohnya nih pelak yang bakalan gua pakai waktu itu dulu sempet dipakai nih di video gua yang stand itu pokoknya lihat aja ntar di videonya ada di link deskripsi mereknya power tapak lebar gua lupa nih ukurannya kalau nggak salah 400-350 deh lebarnya dan ini softdackernya juga pun masih ada nih pendek banget kan dulu dulu ini punya montir PA bitnya juga dulu sempet cepet nih sempet stand bareng-bareng nah pake bareng searah gitu nah dulu gua pakai yang ini nih dipotong jadi potongnya itu bukan dari sini tapi dari sini langsung gua potong aja gelinda langsung sih enggak pakai apa jadi kalau aja ya udah macet-macet aja ya kan dan bersyukurnya barang-barang standnya itu masih ada semua jadi pengerjanya itu enggak terlalu banyak buang waktu lah dipikirnya gitu kan kalau kita bener-bener mau soknya dicapain lagi kita ketukang bubut lagi ya kan motong lagi ya kan sedangkan ini udah ada masih ada semua bersyukur banget nih alat-alat stand masih ada semua gua seneng banget tinggal pemasangan ban aja nih ini ban ini gua mau pake ban ukuran 500 ini 50 per 100 nih punya bitnya ban bitnya montir PA nih masih tebal bagus ya kan nanti ini gua bakal sini dan ini ban belakangnya ukuran ukuran 70 per 90 lebar banget kan emang sih keliatan gede tapi karena ban belakang ya harus gede lah jangan terlalu kecil-kecil banget ya kan oke tanpa banyak masa basi langsung aja kita pasang ini semua kita bongkar dulu motornya body bodynya lepas biar keliatan ukuran standnya sampai mana ya kan oke ikutin sip lanjut oke guys kali ini montri PA lagi bongkar shock breakernya nih nih yang udah kemarin di bubut nanti bakalan diganti sama shock motor nih karena ini kan dia masih panjang nih oh iya nih motor kotor banget nih soalnya ya mau diganti ini kan biasanya ini motor mau gua berangkat kerja kemarin hujan terus jadinya kotor banget karena ini lagi mau di PC peri nanti kan bodinya dibongkar-bongkar semua nanti sekarang kita lapin motor kotor banget nih oh iya kita lanjut ini shock breaker nah ini kan aslinya panjang nih ya kan sedangkan mentir peono lagi nyopotin yang pendeknya nah ya kan nanti karena sana udah dibubut panjang nanti dibubut sini nanti jadi bikin dat baru nih yang di sini nih nanti-nanti tetep pala-palanya pakai punya ini selongsongnya pakai punya yang udah dibubut Oke nah ini nah ini selongsong yang udah dibubut pendek banget kan ya kan tuh oke langsung aja kita lanjut pekerjaan kita lihat montri PA lagi bongkar ini terus kita bongkar bodi-bodinya aja biar keliatan kerangka dulu ya kan biar kita bisa setting seberapa Ceper sih nanti bahkan kita pakai gitu kan biar bisa dipakai harian juga di Indonesia deh oke ikutin terus sip Ceper sih nanti bahkan kita buat oke bodi udah kecopot tadi rencananya gue mau nyopotin sok gue baru enggak ternyata ini masih pakai standar ring 14 jadi kalau misalkan lunisodepan Hen harus standing gitu jadi ya nggak susah karena pelak belakangnya masih 17 jadi kita ganti pelak belakang dulu sama ini nih yang ring 14 ini pasang baru kita bongkar shockbreaker depan nanti pas setelah shockbreaker depan udah kepasang lagi sama yang Ceper lagi dibeliin sama mentir Pano shockbreakernya baru kita nyeting belakang nih yang paling susah nanti belakangnya kita ngebut shockbreaker ini tapi ada kayaknya shockbreaker yang bubutan tapi kayaknya kurang Ceper ya sehingga ini kita bikin Ceper dulu nih gimana fitmennya jadinya gimana looknya gimana kalau misalnya Mr. Nio street racing ini jadi Ceper oke pokoknya ikutin sip oke velet belakang dan belakang udah kepasang biasa kan agak kecil gitu ya kan namanya juga stand terus sudah dipasang tinggal kita bongkar sob depan mentir PA lagi ngepot nanti soknya ini bakalan diganti copot diganti sama yang pendek tadi motor banget soalnya kemarin gua pakai kerja soalnya jadi gua pakai hari-hari jadinya serem juga sih kalau pakai motor kayak gini dipandang polisinya tuh motor balap banget gitu jadi gue ngeri sama polisi makanya gue punya ide bakalan gue stand-in aja ini motor ya kan lebih aman polisi mana ngerti kan stand ceper yang taunya dia mobil motor modifan aja gitu kalau penampilan kayak sini kayaknya motor udah ugal-ugalan gitu ya kan oke pokoknya ikutin terus sip oke akhirnya udah jadi nih soblekernya cuman sayang nih as yang udah dibobot ternyata beda kepala disininya jadi ini gua pakai as standarnya bawaan yang kita pakai jadinya agak panjang paling nanti jeleknya itu ya kelihatan tinggi terus ini juga nanti kayaknya kelihatan tinggi banget gitu nanti jadi fiturnya kurang sedikit lah gue juga nggak kabar nih langsung aja kita pasang oke ikutin terus sip oke guys wah ajib banget padahal baru sok depannya doang ya udah kelihatan gokil banget nih ini tapi kata montir PA kurang pendek lagi nih tapi resikonya mungkin ini nih pas ini dipendekin lagi terus agak ke atas mungkin nanti bodi ada yang dicuak jalan satu-satu sih anaknya dibobot tapi untuk sementara karena ini bodi belum kepasang kita coba tekin nyari fitment yang tepat pendeknya semana biar enak kelihatannya ya kan gua sih pengen ceper banget tapi ini sudah lumayan kerangkanya udah udah dikit lagi sih tapi setelah satu masih bisa standar satu karena sok belakangnya belum di ganti yang lebih pendek nih guys sok belakangnya lagi diakalin sama montir PA pakai yang sukuleker yang dulu nih ini juga belum dibobot sih cuman di pangkas asnya doang sama pernya dipotong pokoknya kita nyari fitment yang tepat dulu oke untuk sementara gini dulu kita coba setting lagi agak pendekan lagi nanti pas sudah ini udah kepasang agak pendekan baru kita pasang sok belakang oke pokoknya ikutin terus sip selamat menikmati 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 selamat menikmati